Dan orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad itu bukan seorang Nabi ini kata Uzair tapi makanya Abu Bakar mengatakan dengan pendapat-pendapat itu Abu Bakar mengatakan Tuhan kami adalah Allah satu-satunya tidak ada yang menyekutukanlah bagi Allah dan Nabi Muhammad abdu ambanya Allah dan utusannya Allah maka istiqomah jadi Abu Bakar istiqomah dengan prinsip ini dengan keyakinan maka ayat ini diturunkan karena prinsipnya Abu Bakar Siddiq menghadapi berbagai paham-paham berbagai paham-paham tadi maka oleh karena itu perlunya istiqomah jadi punya prinsip aqidah itu harus istiqomah istiqomah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah istiqomah itu ada di dalam keterangan ini al istiqomah ala apa al istiqomah al istiqomah al istiqomah ala salat yaat rupi istiqomah itu minimal ada 3 macam yang pertama yang pertama istiqomah bil lesan yang pertama yang dinamakan istiqomah yang pertama adalah dengan lesan yang kedua al istiqomah al istiqomah bil jinan istiqomah dengan hati yang ketiga al istiqomah bin nafsi dengan jiwanya wal istiqomah bil lesan istiqomah dengan lesan al mudawah ma'ala kalimat syahadah istiqomah dengan lesan adalah dirinya tetap di dalam kalimat syahadah istiqomah dengan hati adalah mudawah ma'ala sitkil iradah artinya dia teman-teman atas kehendaknya itu tetap istiqomah al istiqomah bin nafsi al mudawah ma'lil ibadah istiqomah dengan jiwanya artinya dirinya adalah istiqomah atas ibadah dan taat kepada Allah ini perlu istiqomah perlu kontinu perlu kontinu wakala bul les ala matul istiqomah ala matul istiqomah ayyura'iya asrta asya' hadirin jadi menurut abu les as samarkondi istiqomah itu adalah tanda-tanda istiqomah itu agar dirinya menjaga kepada sepuluh macam hadirin yang dinamakan istiqomah yang kemudian turun apa yang di dalam Alquran tadi orang yang istiqomah yang mengatakan Allah adalah Tuhanku lantas dia istiqomah atas ucapan ini atas prinsip ini itu minimal harus terjaga sepuluh hal pertama orang yang istiqomah dalam meyakini keesan Allah itu adalah yang pertama menjaga mulutnya dari membicarakan aibnya orang lain paham ya ini yang pertama kalau namanya orang istiqomah menjaga lesannya daripada daripada ghibah mengumpat membicarakan aibnya orang lain Alquran mengatakan walayadab ba'dukum ba'do janganlah kalian ngerasani sebagian yang lain pada sebagian yang lain ini tandanya istiqomah jadi istiqomah yang pertama adalah menjaga mulutnya menjaga mulut daripada ngerasani membicarakan aibnya orang lain yang kedua adalah menjauhkan diri daripada jelek sangka ini prinsipnya orang yang istiqomah mengatakan dia iman kepada Allah yang dia istiqomah yang dijanjikan surga dan dirinya para malaikat akan apa itu menjadi penolong menjadi penolong buat dirinya dunia akhirat adalah apa itu menjaga diri daripada melakukan su'zon atau jelek sangka kepada sesama muslim kepada sesama manusia di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran jauhilah kalian kebanyakan daripada prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa Al-Quran dan perintahnya Nabi takutlah kalian dengan punya jelek sangka maka sesungguhnya jelek-jelek sangka itu adalah sebohong-bohongnya pembicaraan Tandanya istiqomah yang ketiga adalah menjauhi diri daripada meremehkan orang lain janganlah kalian diantara kalian menghinakan mentertawakan kaum satu pada kaum yang lain barangkali kaum yang lain yang kamu tertawakan yang kau remehkan ternyata lebih baik daripada sebagian dari kalian warabe' yang keempat Ghuddul Basar yaitu memejamkan mata alil maharim daripada dosa-dosa matanya dijaga dari melakukan dosa-dosa bahwa Allah Ta'ala kullil mu'minin yahuddu min absarim katakanlah bagi orang-orang yang beriman agar dia supaya memejamkan matanya yahuddu min absarim dari mata-mata mereka daripada dosa-dosa walhamis sitkullisan yang kelima ucapannya jaga mulutnya jangan sampai mengucapkan hal-hal yang boho ini ini tandanya orang istiqomah tandanya orang istiqomah ini tanda-tandanya yang menjaga mulutnya dari mengatakan yang bohong bohong wa'idha kultum wa'idhu maka kalau kau bicara maka kamu harus adil kalau kamu bicara adil itu ukurannya gimana sih adil itu ukurannya adalah Al-Quran menurut Al-Quran gimana bener apa tidak menurut hadis bener apa tidak kalau ini berkaitan dengan manusia maka adil itu harus apa itu harus berimbang kalau kita mendapatkan informasi A B A mengatakan A untuk membicarakan B maka kita harus mendapatkan keterangan A dan B jangan kita ngambil A saja begitu mendengarkan A apalagi dibumbu-bumbui apalagi dikasih bumbunya macam-macam maka orang kalau sudah mengatakan dari A saja maka akan terjadi kebohongan tidak adil maka harus mendengarkan dari B ya kalau ada orang upamanya mengatakan atau berselisih A sama B maka kita harus dengarkan dulu A bagaimana B bagaimana jangan sampai kita salah kita bicara sebab ketika kita salah punya perasaan Kak hati-hati hati-hati lesson kita akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tandanya kalau kita sudah mengaku iman dan adil iman dan istiqomah iman dan istiqomah yang tatanazzana alaihimul malah jadi kalau surah iman mengatakan al-rabbunallah sumastakamu malaikat yang akan turun membantu dirinya tadi dunia akhirat maka diantara tanda-tandanya harus menjaga sitbun lisana terus yang 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 keenam adalah suka mendermakan diri jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala harta benda kita kekayaan kita jiwa raga kita itu adalah diciptakan oleh Allah untuk mengabdi jalan Allah kita kami Allah menciptakan jin manusia itu tugasnya hanya untuk mengibadah jadi Allah itu tidak pernah di dalam Al-Quran apa itu aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menjadi hamba perutnya aku menciptakan jin dan manusia untuk menjadi hambanya nafsu aku menciptakan jin dan manusia untuk menjadi hambanya dunia tidak wama khalakul jinna wal insa illa lihat budu tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk menjadi hambaku hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka makolah-makolah itu jangan sampai menjadi abdul dunia abdul budun abdul abdul hawa jangan menjadi hambanya perut hawanya nafsu hambanya dunia jadi jadilah abdullah hambanya Allah Subhanahu ashabis al infak assalamu tuara ta'ala anfikuminto yibadima kasabtum berinfaklah kalian semuanya dari apa-apa yang terbagus dari apa yang kalian kerjakan wa sahabih yang ketujuh al-layusrifa supaya tidak apa itu berlebih-lebihan berlebih-lebihan dalam apa itu harta, pendana dan sebagainya Al-Quran mengatakan Janganlah kamu berlebih-lebihan Tabziron dengan berlebih-lebihan Yang kedelapan Yang kedelapan Janganlah kamu menjadi orang yang Apa itu Sombong Sombong dan takabur Linafsih Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya itu kampung akhirat Kampung akhirat itu Kami Allah menciptakan Kepada kampung akhirat Lilladzina bagi orang-orang banyak Layuriduna yang tidak menghendaki Sebenarnya uluwan pada kumaluhur Kumaluhur itu ya sombong lah Kumaluhur fil ardi di bumi Walafasad Dan orang-orang yang tidak menciptakan kerusakan Walakibah Dan akibat akhirat itu Lilmuttaqin Bagi orang-orang yang bersaqwa Wa ta'ase'al muhafadu ala sholawatul khomsi Yang kesembilan Orang yang dipersiapkan di akhirat itu oleh Allah Adalah orang-orang yang menjaga sholat lima waktu Perintahnya Allah Apa firmanya Allah Hafidu ala sholawati Wa sholatil usta Wa kumulillahi qanijin Menjagalah kalian semua pada sholat-sholat Wa sholatil usta dan sholat yang tengah Wa kumulillahi qanijin Sholat yang tengah itu Sholat yang tengah Kogil sholat nasar Tapi menurut syaudhul qadri jilani Sholatul usta itu sholatnya di hati Di dalam ilmu tasaww itu Sholat usta itu Tidak apa itu Sholat yang tengah Tengahnya manusia itu Hati Makanya dinamakan sholat da'im Sholat terus menerus Sholat da'im itu Sholatnya hati itu Sholat yang Orang sholat itu Tawajuh menghadap Allah Orang hati kita Tidak boleh lepas daripada Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wal asir Yang ke sepuluh Al istiqamah ala sunnah wal jama'ah Yang ke sepuluh Tandanya orang istiqamah itu Dia istiqamah Dalam akidah ahli sunnah wal jama'ah Ya Lika oleh ta'ala Wa inna hada surati mustaqima Sesungguhnya ini jalanku Yang lurus Fat tabi'uh Maka ikutlah kalian semua Kepada jalan yang lurus Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak Jalan-jalan Maka kalian akan bercerai-berai Apa Jalan-jalan yang tengah Yang lurus Jangan ikut berbagai macam jalan-jalan Apalagi sekarang banyak jalan Banyak jalan yang diciptakan oleh orang-orang Yang memperturutkan hawa Hwa nafsu Seperti paham-paham yang Ekstrim kanan Ekstrim ke Kita harus di tengah-tengah Semoga manfaat Dan Allah hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati